Takrim konstitusi harus mundur. Kami langsung masuk ke sensasi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Tanwar Osman. Kita sama-sama paham bahwa Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya. Perkara yang menguji konstitusionalitas saat umur Capres dan Wapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Ini sudah kami uraikan dalam surat laporan kami yang 2 bulan yang lalu, lebih 7 Agustus dan 23 Oktober. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang-beneran. Utamanya ketika tidak mundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya. Yaitu Kakaipar Jokowi Dodo dan Keponakan Gibran Raka Bumi Ngeraka. Pengunduran diri seorang Hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep judicial disqualification atau recusal atau juga ada asas nemo judek in causa sual. Yang artinya tidak boleh seorang Hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya. Saya pikir sudah sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di putusan 90. Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana Bangoral Principle bicara tentang impartiality. Dan ini ada di bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika Hakim di seluruh dunia. Termasuk berkait dengan keluarga, ada di bagian 2.5.3, Bangoral Principle. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2006, terutama Buter 5 huruf B, dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Atau kalau kita baca dari atas, Hakim Konstitusi harus mundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila Hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan. B, Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Fakta bahwa dalam putusan 90, Hakim Telepon memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam BIPES. Serta fakta bahwa Gibran Raka Buming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden, Prabowo, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantuskan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga Hakim Telepon. Sampai jumpa di video selanjutnya.